Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Muhammad Arya Nelmasyaputra Saya berusia 23 tahun dan saya berasal dari Cianjur Pada kesempatan kali ini, saya akan memeparkan beberapa pengalaman serta pengembangan skill yang saya dapatkan selama berkuliah di Telkom University Dan video ini dibuat sebagai salah satu syarat mengikuti Officer Development Program Informasi Teknologi 2024 dari Bank Mandiri Oke, lanjut Selama berkuliah, saya termasuk mahasiswa yang aktif Dan saya adalah lulusan dari Telkom University 2024 Program studi S1 Teknik Komputer Beberapa organisasi serta pengalaman saya dapatkan selama berkuliah Yang pertama adalah Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer Periode 2019-2020 Di himpunan ini, saya masuk ke Departemen Kaderisasi Yaitu Departemen yang mewadahi atau membuat acara-acara bagi mahasiswa teknik komputer Yang berhubungan dengan pengambangan diri, pengambangan karakter, dan juga leadership Organisasi kedua yang saya ikuti adalah Komunitas Cianjuran atau Koran Periode 2018-2019-2020 Koran sendiri adalah organisasi daerah yang mengumpulkan beberapa mahasiswa-mahasiswa asal daerah Yaitu dari Cianjur Yang mempunyai beberapa job desk atau mempunyai kegiatan-kegiatan besar Seperti roadshow dan tryout Roadshow sendiri adalah mensosialisasikan atau mendatangi beberapa SMA-SMA Terutama terhadap kelas 12 atau kelas 3 SMA Tentang pentingnya berkuliah dan pentingnya pendidikan Serta mensosialisasikan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ada di Telkom University ini Dan yang kedua adalah tryout Tryout itu sendiri adalah kegiatan di mana para siswa-siswa SMA melakukan latihan soal Tentang ujian masuk universitas sejenis SBMPTN Nah dan organisasi ketiga serta pengalaman yang saya ikuti adalah Security Laboratory atau SecuLab SecuLab sendiri adalah salah satu lab dari Telkom University yang mempunyai bidang di bagian keamanan sistem Yaitu terutama tentang seperti hacking ataupun peretasan sebuah web Keamanan suatu lembaga perusahaan dan sejenisnya Nah di SecuLab ini saya masuk di bagian anggota riset dan anggota mengajar Untuk anggota riset sendiri saya membantu beberapa teman-teman dalam pengembangan risetnya Dan membuat salah satu riset yaitu tentang digital forensik bagi Windows dan Linux Dan untuk asisten mengajar saya membantu terhadap mahasiswa-mahasiswa tingkat bawah yang mengambil mata kuliah Praktikum keamanan sistem komputer Nah berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang saya sudah ikuti dan mendapatkan skill-skill yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut Diharapkan saya dapat membantu perusahaan dari Bank Mandri ini Terutama dalam bidang IT ataupun digital Menjadi perusahaan yang terbaik ke depannya Demikian terima kasih sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih